Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, jumpa lagi di video terbaru channel Team Story Dunia Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia Amin Baiklah Seperti biasa, pertama kita akan membahas sekilas mengenai video sebelumnya Dimana pada video tersebut kami membahas seorang permaisuri Masako dari Jepang Yang sempat mengalami stres perihal calon penerus tahta laki-laki bagi kekaisaran Jepang Bagi yang belum sempat menontonnya, bisa dilihat di video sebelumnya ya Dan untuk video kali ini, kami akan kembali membahas salah satu permaisuri dari kekaisaran Yang sempat menjadi kekaisaran terbesar sebelum revolusi menghancurkannya Dirinya adalah Sarina Maria Fedorovna Yang merupakan putri dari kerajaan kecil Yang nantinya akan menjadi ibu dari Sar terakhir Rusia Menasaran dengan kisahnya? Langsung saja yuk disimak cerita lengkapnya Namun seperti biasa, bagi penikmat baru channel kami untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi Agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel kami Bernama lengkap Mary Sophie Frederick Dagmar Lahir pada 26 November 1847 di Deadquail Valley Sebuah rumah kota abad ke-18 di 18 Amelia Gate Berbatasan langsung dengan kompleks Amelia Borg di Copenhagen Ayahandanya adalah Pangeran Christian dari Selvig Holstein Sondelberg Gugelsberg Anggota dari cabang kadet Pangeran Ibundanya adalah Putri Louise dari Hesse Kassel Dia dikenal di dalam keluarganya sebagai mini Walaupun semuanya memanggilnya dengan Dagmar Pada tahun 1852, ayahanda Dagmar menjadi puaris tahta Denmark Ia diberi gelar Pangeran Denmark Dan ia serta keluarganya diberi kediaman musim panas resmi Istana Bernstorff Ayahanda Dagmar menjadi Raja Denmark pada tahun 1863 Setelah kematian Raja Frederick VII Awal tahun 1860-an Terdapat tiga peristiwa yang membawa Gluckersberg menjadi terkenal secara internasional Pertama, Alexandra dari Denmark Yang merupakan kakak kesayangan Putri Dagmar Menikah dengan Edward Pangeran Wallace Kedua, William dari Denmark Terpilih sebagai Raja Helens yang baru Ia mengadopsi nama George I Dan yang terakhir, Raja Frederick VII wafat Dan digantikan oleh Pangeran Christian Yang merupakan ayahanda dengan nama Christian IX Tiba-tiba, prospek pernikahan Putri Dagmar dari Denmark meningkat pesat Pada tahun 1864 Nicholas, putra mahkota Rusia atau yang biasa dipanggil Niksya Begitu dia dikenal di keluarganya Pergi ke Denmark dan melamar Dagmar Calon ibu mertua Maria Alexandrovna memberinya kalung mutiara Dan Nikolai memberinya berlian Totalnya, hadiah pertunangan yang diterima Dagmar dari calon mertuanya menelan biaya 1,5 juta rubel Pada bulan April, Nikolai sakit parah dengan meningitis cerebrospinal Alexander II dari Rusia mengirim telegram ke Dagmar Nikolai telah menerima ritus terakhir Doakan kami dan datanglah jika Anda bisa Pada 22 April 1865 Nikolai meninggal di hadapan orang tua, saudara laki-lakinya, dan Dagmar Keinan terakhir adalah agar Dagmar menikah dengan saudara laki-lakinya Calon Alexander III Dagmar sangat terpukul atas kematian Nikolas Orang tua Nikolas bersusah payah untuk memisahkan putri Dagmar dari jasad Nikolas dan menggendongnya Dia sangat patah hati ketika dia kembali ke tanah airnya sehingga kerabatnya sangat mengkhawatirkan kesehatannya Dia menjadi terikat secara emosional dengan Rusia dan sering memikirkan negara besar Yedan terpencil yang akan menjadi rumahnya Alexander II dari Rusia dan Maria Alexandrovna terlanjur menyukai Dagmar Dan mereka ingin dia menikah dengan puaris baru mereka Alexander III Dalam surat penukasi Alexander II memberitahu Dagmar bahwa dia berharap dia masih menganggap dirinya sebagai anggota keluarga mereka Pada Juni 1866 Alexander III mengunjungi Copenhagen dengan saudara-saudaranya yakni Adipati Agung Vladimir dan Adipati Agung Alexei Di sana Alexander dan Dagmar berbicara dari hati ke hati Pada akhirnya Dagmar setuju untuk menerima lamaran Alexander III Dagmar meninggalkan Copenhagen pada 1 September 1866 Dagmar disambut hangat di Kronstan oleh Adipati Agung Konstantinus Nikolaevich dari Rusia Dan dikawal ke St. Petersburg Di mana dia disambut oleh calon ibu mertua dan saudara iparnya pada 24 September Pada 29 September dia masuk dengan resmi ke ibu kota Rusia Dengan mengenakan kostum nasional Rusia dengan warna biru dan emas dan bepergian dengan permaisuri ke istana musim dingin Di mana dia diperkenalkan kepada rakyat Rusia di balkon Di sana dirinya disambut dengan antusias oleh rakyat Pada saat dia menginjakkan kaki di tanah Rusia Dirinya berhasil memenangkan semua hati calon rakyatnya Senyumnya caranya yang menyenangkan saat membungku kepada orang banyak Meletakkan dasar dari popularitasnya ke depan Pernikahan mewah berlangsung pada 28 Oktober 1866 Di kapel kekaisaran istana musim dingin di St. Petersburg Pernikahan Maria dan Alexander sangat bahagia Dia dikenal sebagai satu-satunya orang di muka bumi yang sangat dipercaya oleh otokrat dari seluruh Rusia Maria Fedorovna dicintai oleh rakyat Rusia Sejak awal dia memprioritaskan belajar bahasa Rusia dan mencoba memahami bangsa Rusia Pada tahun 1876 dia dan suaminya mengunjungi Helsinki Dan disambut dengan sorai-sorai yang sebagian besar ditunjukkan kepada istri ahli waris Maria jarang mencampuri urusan politik Lebih memilih untuk mencurahkan waktu dan energinya untuk keluarga Amal dan sisi sosial dari posisinya Pada 18 Mei 1868 Maria melahirkan putra tertuanya Nicholas Putra berikutnya Alexander Alexandrovic lahir pada tahun 1869 Meninggal karena meningitis saat masih bayi Dia akan melahirkan empat anak lagi yang mencapai usia dewasa Yakni George, Xenia, Mikael, dan Olga Sebagai seorang ibu dia menyayangi dan sangat posesif terhadap putra-puteranya Dia memiliki hubungan agak lebih jauh dengan putrinya Anak favoritnya adalah Nicholas Sedangkan Olga dan Mikael lebih dekat dengan ayah anda mereka Dia bersikap lunak terhadap George Dan dia tidak pernah tega untuk menghukumnya karena leluconnya Selama musim dingin yang pahit tahun 1881 Kehidupan damai ini tiba-tiba berakhir di tangan teroris Pada sore hari tanggal 13 Maret 1881 Sar Alexander II dibunuh di luar istana musim dingin oleh kaum revolusioner kiri Tubuhnya yang terkoyak bom dibawa hampir tak bernyawa ke dalam istana yang luas Dan dalam kegelapan Rusia memiliki raja baru yakni Alexander III Setelah penobatan Sar Sarina baru Maria Fedorovna menikmati perannya sebagai istri raja paling kuat di Eropa Dia menjadi permaisuri paling elegan yang pernah disaksikan St. Petersburg Dan masyarakat mengikuti setiap keinginannya Maria Fedorovna memenuhi perannya dengan sempurna Pemerintahan Alexander III tiba-tiba berakhir pada 1 November 1894 Sar menderita nefritis dan tubuhnya yang besar tidak mampu melawan penyakit itu Diangkut ke istana Kekaisaran Laut Hitam di Livadia Alexander bertahan dalam beberapa minggu pada serpihan terakhir Dari tubuhnya yang dulu seperti beruang Di Livadia, pemerintahan Alexander berakhir dan Nicholas II dimulai Sesaat sebelum kematian Alexander III, putri Alix buru-buru pergi ke Livadia Untuk berada di dekat calon suami dan mertuanya Alix masuk agama ortodoks dan mengadopsi nama Alexandra Fedorovna Pasangan itu menikah pada 26 November 1894 di St. Petersburg Pengadilan Kekaisaran masih berduka atas kematian Sar Alexander III Dan sebenarnya itu bukan awal yang baik untuk pemerintahan baru Pada tahun-tahun pertama pemerintahan putranya Maria sering bertindak sebagai penasihat politik Sar Menantu Maria Fedorovna, yakni Sarina Alexandra Dianggap bertanggung jawab atas banyak kesengsaraan yang menimpa putranya Nicholas Dan Kekaisaran Rusia pada umumnya Dia terkejut dengan ketidakmampuan Alexandra untuk menangkan hati rakyat Dan juga bahwa dia tidak melahirkan ahli waris hingga hampir 10 tahun setelah pernikahannya Setelah melahirkan 4 anak perempuan Namun setelah berhasil melahirkan seorang calon penurus tahta Ada kesedirihan lain yang menimpa kerajaan Karena sang bayi kecil diketahui mengidap penyakit hemofilia yang ditularkan dari sang ibu Pada tahun 1899, putra kedua Maria, George, meninggal karena tuberkulosis di kaus kasus Selama pemakaman dia tetap tenang Tetapi di akhir kebaktian, dia berlari dari gereja sambil memegangi topi putranya yang berada di atas peti jenazah Dan robo di gerbongnya sambil terisak-isak Permasalahan lain muncul ketika sang cucu Safrik Alessi sakit keras dan muncul seorang yang mengaku bisa menyembuhkannya Tentu saja itu adalah Grigori Rasputin Maria Fedorovna tidak menyukai Rasputin dan gagal meyakinkan Nicholas dan Alexandra untuk mengusirnya Dia menganggap Rasputin penipu berbahaya Dia khawatir bahwa aktivitas Rasputin merusak presentif keluarga kekaisaran dan meminta Nicholas dan Alexandra untuk mengusirnya Nicholas tetap diam dan Alexandra menolak Maria mengetahui Permaisuri adalah wali penguasa yang sebenarnya Dan bahwa dia juga tidak memiliki kemampuan untuk posisi seperti itu Menantu perempuan saya yang malang tidak menyadari bahwa dia sedang menghancurkan dinasti dan bibinya sendiri Dia dengan tulus percaya pada kesucian seorang petualang Dan kita tidak berdaya untuk menangkal kemalangan yang pasti akan datang Ujarnya suatu waktu Pada Mei 1914 Maria Fedorovna pergi ke Inggris untuk mengunjungi saudara perempuannya Ketika berada di London Perang Dunia I meletus Memaksanya untuk segera pulang ke Rusia Di Kiev Maria terlibat dalam palang merah dan pekerjaan rumah sakit Dan pada bulan September Peringatan 50 tahun kedatangannya di Rusia Dirayakan dengan perayaan Maria Dimana dia dikunjungi oleh putranya Nicholas II Yang datang tanpa istrinya Maria memang meminta Nicholas II Untuk menyingkirkan Rasputin Dan Alexandra dari semua pengaruh politik Tetapi tak lama kemudian Nicholas dan Alexandra Memutuskan semua kontak dengan keluarga Sar Ketika Rasputin dibunuh Sebagian dari kerabat kekaisaran Meminta Maria untuk kembali ke ibu kota Dan menggunakan kesempatan itu untuk menggantikan Alexandra sebagai penasihat politik Sar Maria menolak Tetapi dia mengakui bahwa Alexandra Harus disingkirkan dari pengaruh urusan negara Revolusi datang ke Rusia pada tahun 1917 Pertama dengan revolusi Februari Kemudian dengan pengunduran diri Nicholas II Pada 15 Maret Setelah bepergian dari Kiev untuk bertemu dengan putranya yang dipecat Nicholas II di Mogilev Maria kembali ke kota Dimana dia segera menyadari bahwa Kiev telah berubah Dan bahwa kehadirannya tidak lagi diinginkan Dia dibujuk oleh keluarganya disana Untuk melakukan perjalanan ke Crimea Dengan kereta api bersama kelompok punggungsi Romanov lainnya Setelah beberapa waktu tinggal di salah satu kediaman kekaisaran di Crimea Dia menerima laporan bahwa putra menantu perempuan dan cucunya telah dibunuh Namun dia dengan terbuka menolak laporan itu sebagai desas-desus Meskipun monarki telah lengser pada tahun 1917 Mantan janda Permaisuri Maria pada awalnya menolak untuk meninggalkan Rusia Hanya pada tahun 1919 Atas sedesakan saudarinya janda Ratu Alexandra Dia dengan enggan pergi Melarikan diri dari Crimea melalui Laut Hitam ke London Raja George V mengirim kapal perang HMS Melboro Untuk menjemput bibinya Kelompok 17 Romanov termasuk putrinya Adipati Agung Xenia Dan 5 putra Xenia ditambah 6 anjing dan burung kenari Setelah tinggal sebentar di pangkalan Inggris di Malta Mereka melakukan perjalanan ke Inggris dengan kapal Inggris Lord Nelson Dan dia tinggal bersama saudara perempuannya Alexandra Meskipun Ratu Alexandra tidak pernah memperlakukan saudara perempuannya dengan buruk Dan mereka menghabiskan waktu bersama di Marlborough House di London Dan di Sung Dream House di Norfolk Maria sebagai janda Permaisuri yang dipecat Merasa bahwa dia sedang menjadi nomor 2 Berbeda dengan saudara perempuannya seorang janda ratu yang populer Dan dia akhirnya kembali ke kampung halamannya Denmark Setelah tinggal sebentar dengan keponakannya Raja Christian X di sayap istana Amelianburg Dia memilih vila liburannya di Hildor dekat Copenhagen Sebagai rumah tetap barunya Pada November 1925 Saudari kesayangan Maria, Ratu Alexandra meninggal Itu adalah kemalangan terakhir yang bisa dia tanggung Dia siap untuk bertemu penciptanya Tulis menantunya Pada 13 Oktober 1928 Di Hildor dekat Copenhagen Di sebuah rumah yang pernah dia tinggali bersama saudara perempuannya Ratu Alexandra Maria meninggal pada usia 80 tahun Setelah hidup lebih lama 4 dari 6 anaknya Setelah kebaktian di gereja ortodok Rusia Alexander Nevsky, Copenhagen Permaisuri dimakamkan di katedral Rolskilde Pada tahun 2005 Ratu Margaret II dari Denmark Dan Presiden Vladimir Putin dari Rusia Dan pemerintah masing-masing sepakat bahwa Jenazah Permaisuri harus dikembalikan ke Saint Petersburg Sesuai dengan keinginannya untuk dimakamkan di samping suaminya Setelah kebaktian di katedral Santo Isaac Dia dimakamkan di samping suaminya Alexander III Di katedral Santo Petrus dan Paulus Saint Petersburg Pada 28 September 2006 140 tahun setelah kedatangannya Yang pertama di Rusia Dan hampir 78 tahun setelah kematiannya Baiklah Itu adalah fakta singkat mengenai Sarina Maria Fedorovna Yang jika dilihat Memiliki hidup yang cukup tragis Karena kehilangan keluarganya secara keji dan brutal Semoga Video kami selalu dapat menjadi hiburan Sarat akan informatif Nantikan video terbaru lainnya Di channel Tim Story Dunia Sub indo by broth3rmax